Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Salam Sebelum memulai kegiatan pada hari ini Marilah kita berdoa Berdoa mulai Apa kabar adik-adik? Alhamdulillah teri Nah sebelum matahari pada kegiatan hari ini Bunda akan mengajak kalian untuk Tepuk Mengenalkan tepuk pada kalian Namanya tepuk kereta api Ada yang tahu? Tidak Dua kali istirahat di tempat Sebelum ke materi Bunda akan memperkenalkan kalian dengan Tepuk kereta api Ada yang tahu enggak? Tidak Kalau gitu ayo kita tepuk bareng-bareng Tepuk kereta api Ujus-ujus Ujus-ujus Bunda akan memperkenalkan kalian dengan Tepuk bareng-bareng ya Iya Satu, dua, tiga Tepuk kereta api Ujus-ujus Ujus-ujus Bunda akan memperkenalkan kalian dengan Tepuk kereta api Tepuk kereta api Tepuk kereta api Ujus-ujus Bunda akan memperkenalkan kalian dengan Nah, setelah kita melakukan Tepuk Bunda harap kita bisa belajar dengan Semangat Ada yang tahu enggak? Dari ini kita mau belajar apa? Tahu Tidak Ini kita akan belajar membahas Mengenai peraturan dalam keluarga Barung atau perindukan Dan juga sekolah Adik-adik dalam sebuah keluarga itu Pasti memiliki sebuah peraturan yang harus diatasi Saati Peraturan dalam keluarga itu Beda-beda Tergantung dengan Anggotanya Ayo, ada yang bisa enggak Menyebutkan peraturan keluarga Yang ada di lingkungan keluarganya Masing-masing Ayo Bagaimana menaati Perintah orang tua? Ya Bagi seorang anak Kita harus menaati perintah Dari orang tua Tapi perintah yang baik-baik saja Ayo, ada yang bisa lagi Menyebutkan peraturan keluarga Di lingkungan keluarganya? Bagaimana? Bagaimana? Berpamitan Selalu dengan orang tua Sekarang mau pergi Ya, betul sekali Jadi peraturan dalam keluarga itu Yang umum berlaku di lingkungan kita Contohnya Satu Salaman kepada Kedua orang tua Saat mau Pergi Terus yang kedua Berpamitan Kepada kedua orang tua Saat Mau Maulah Ya, tak ada ke sekolah Atau pergi ke Sekolah Terus yang ketiga Apa? Bisa 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 Itu tadi Untuk peraturan keluarga Yang selanjutnya Ada peraturan baru Dan juga perindukan Saya yang tahu gak Perindukan atau barung Itu apa Perindukan siaga itu Merupakan Kumpulan Anak-anak yang berusia Antara Sampai Sampai 10 tahun Maksimalnya 40 orang Anak Yang Tersumpun Di dalam Barung Atau kelompok Yang lebih Kecil Kalau Barung Sendiri itu Merupakan Nah, kelompok Yang lebih Kecil itu Disebut Barung Kalau Lompokan Dalam Barung Ini Dimaksudkan Agar Anak-anak Lebih Mudah Melaksanakan Latihan Kepemimpinan Latihan Sakat Dan sebagainya Terus Peraturan Dalam Perindukan Dan juga Barung Ada yang Tahu gak Peraturan Sebagai Anggota Barung Dan juga Perindukan Yang umum Berlaku Itu Yang pertama Mengikuti Latihan Pramuka Minimal 12 kali Yang kedua 5 menit Sebelum Latihan Pramuka Harus Sudah Di Tempat Latihan Yang ketiga Menyiapkan Teralatan Dan Tempat Latihan Secara Bergantian Terus Yang terakhir Memakai Atribut Yang lembab Saat Latihan Ayo Ada Yang bisa Melangi Tadi Apa Peraturan Sebagai Perindukan 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 Yang selanjutnya Ada Peraturan Sekolah Kita Sebagai Siswa Yang Disekolah Pasti Harus Mengaati Peraturan Yang ada Di Sekolah Ada Yang bisa Menyebutkan Peraturan Yang ada Di Sekolah Jadi Sebagai Anggota Sekolah Kita Harus Menaati Peraturan Sebagai Kita Sebagai Siswa Harus Menaati Peraturan Yang ada Di Sekolah Di Antaranya Memakai Seragam Sekolah Sesuai Dari Yang Kedua Mengikuti Upacara Hari Jari Yang Ketiga Apa Yoh Datang Tempat Wah Tuh Yang Keempat Memakai Apa Ini Sepatu Dan Sopatu Dan Tiga Kaos Tati Terus Selanjutnya Apa Yoh Yang Terus Terus Bajinya Dima Tukan Ya itu Tadi Peraturan Ya itu Tadi Peraturan Keluarga Peraturan Barung Dan Peraturan Sekolah Kita Sebagai Anggota Yang ada Di Dalamnya Itu Harus Menjalankan Atau Mematuhi Peraturan Yang Sudah Ditetapkan Kok Nantok Ini Masih Semangat Enggak Kok Lemes Sekali Masih Semangat Enggak Enggak Bu Nah Biar Kita Semangat Lagi Dalam Belajar Bunya Kan Mengajar Kalian Untuk Bermain Game Mau Enggak Oke Kalau Mau Main Game Untuk Menambah Semangat Kita Pada Hari Ini Benda Akan Mengajak Kalian Untuk Bermain Game Nama Game Itu Lontak Kanguru Kelinci Dan Kambing Ada Yang Tahu Enggak Sudah Oke Kalau Gitu Ayo Kita Main Bareng Bareng Berjiri Gerak Nama Game Tadi Apa Kambing Lompat Kanguru Kelinci Dan Kambing Lompat Kanguru Kelinci Dan Kambing Teraturannya Kalau Bunda Sebut Kanguru Kalian Lompat Ke depan Satu Kali Sambil Bilang Maju Gitu Ya Kalau Bunda Menyebutkan Kata Kelinci Kalian Lompat Ke belakang Dua Kali Sambil Bilang Mundur Mundur Gitu Ya Kalau Bunda Menyebutkan Kambing Kalian Lompat Ke depan Dua Kali Sambil Bilang B B Oke 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 Ayo Beris Kamanjang Masih Sini Pegang Bunda Teman Kalian Pasti ingat Intrusinya Apa Teraturan Apa Ayo Ayo Mulai Kalindi Mundur Mundur Kambing Ambe Ambe Ganguru Maju Maju Ayo Fokus Ya Fokus Kanguru Maju Kambing Ambe Ambe Kambing Ambe Ambe Nah Itu Tadi Untuk Gim Kita Hari Ini Untuk Menuta Pembelajaran Hari Ini Bunda Akan Mengajak Kalian Bernyanyi Mengenai Peraturan Keluarga Barung Dan Pemimpinan Dan Sekolah Ayo Peraturan Peraturan Keluarga Barung Perindukan Dan Juga Sekolah Peraturan Itu Terus Lagi Jalankan Jangan 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 Kembali Keluarga Ayo Nyanyi Satu kali Bareng-bareng Ya Satu Dua Tiga Ayo Ayo Tawan Semua Belajar Peraturan Peraturan Yang ada Yang sudah Dicekatkan Peraturan Peraturan Keluarga Peraturan Keluarga Peraturan Perindukan Dan Juga Sekolah Peraturan Itu Terus Lagi Jalankan Jangan Lagi Jangan Sampai Dilewatan Nanti Di rumah Jangan Lupa Diasalkan Ya Selah Kegiatan Kita Hari Ini Semoga Kalian Selanjutnya Bisa Menerapkan Peraturan Yang Sejak Kita Pelajari Tadi Di Kehidupan Sehari-hari Oke Untuk Menata Pembelajaran Hari Ini Mari Kita Tutup Dengan Membaca Doa Bersama-sama Doa Mulai Doa Selesai Sekian Pembelajaran Hari Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sayonara 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 Sampai Berjumpa Pula Sayonara Sayonara Sampai Berjumpa Pula Buat Apa Sampai selamat menikmati